Kasus dugaan kelalaian perawat terhadap seorang bayi di rumah sakit di Jakarta Barat terus bergulir. Orang tua bayi bersama kuasa hukumnya mendatangi rumah sakit untuk melayangkan surat permohonan klarifikasi soal penanganan korban yang kondisinya sempat kritis. Sintia Suciati, ibu dari bayi LAH, Sabtu sore bersama kuasa hukumnya dari Hotman Paris 911 mendatangi rumah sakit anak dan bunda harapan kita Jakarta Barat. Keluarga dan kuasa hukum layangkan surat permohonan klarifikasi kepada pihak RSAB harapan kita atas kasus dugaan kelalaian yang dilakukan perawat terhadap bayi LAH. Dalam surat klarifikasi tercantum, tak hanya mempersoalakan dugaan salah memberikan susu, namun juga terkait penanganan bayi hingga kondisinya kritis dan didawati ruang perawatan intensif. Jadi tidak hanya perihal susu saja, ada juga kejang-kejang ya. Itu kejang-kejang yang ternyata ibu sudah memberikan informasi bahwa anak saya ini ada kejang-kejang tapi tidak ditindaklanjuti oleh lakas tersebut. Sampai akhirnya berapa jam? Dua setengah jam. Dua setengah jam. Ibu sudah memanggil lakas itu sempat kali. Empat kali, baru dia masuk ke IGD dengan keadaan sudah melemah. RSAB harapan kita juga telah memberikan klarifikasi atas kasus yang menimpa bayi LAH. Kejadian yang menimpa bayi berusia dua bulan itu bukanlah karena salah memberikan susu formula oleh salah satu tenaga kesehatannya, melainkan karena riwayat sakit sang bayi sudah menjalar sehingga menyebabkan terjadinya pendarahan. Sebetulnya pasien ini adalah pasien yang lahirnya di rumah sakit luar, tidak lahir di RSAB harapan kita. Nah kemudian pasien ini lahir memang ada kelainan dengan atresia usus halus dan sudah dilakukan operasi di rumah sakit lain. Berarti itu bukan semata-mata oleh susu, tapi oleh infeksi yang sebelumnya sudah terjadi, itu dari pihak rumah sakit? Susu bukan salah satu penyembah bahwa pasien ini masuk ICU. Informasi dari tim medis kami disampaikan bahwa pasien masuk ICU ini memang karena kondisi pasien yang sudah sangat berat, kondisi penyakitnya. RSAB harapan kita terus berupaya dengan optimal melakukan terawatan demi kesembuhan sang bayi dan tidak merujuk rumah sakit lain lantaran RSAB harapan kita Jakarta Barat merupakan rumah sakit rujukan yang terakhir. Kasus yang menimpa bayi L.A.H. ini menyelot perhatian masyarakat setelah Ibunda Sintia Suciati mengunggah video kondisi sang buah hati di akun media sosialnya. Bayi L.A.H. yang lahir bulan Juni lalu sebelumnya di Dianosa Dokter mengalami kelainan fungsi hati dan penyumbatan saluran pencernaan. Anak pasangan suami istri Nando dan Sintia itu akhirnya dirujuk ke RSAB harapan kita dengan kondisi fesis cair dan lemas dengan tambahan Dianosa Diari dan Dehidrasi. Jayadi melaporkan dari Jakarta.